Ya, Alhamdulillah, ini sidang perdata akhirnya aku bisa diterima langsung. Agak keras, Om. Agak apa, Om? Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemarin kan aku sidangnya di virtual, sidangnya di dalam hutan saleban, hampir lengkap. Ya, alhamdulillah kebijakan dari keluar majelis, perjuangan keluarga, dan kuasa hukum. Akhirnya akan bisa langsung datang sekarang. Tapi tadi sudah sempat tegang-tegang, langsung di dalam hutan di warna-hutan. Memang banyak yang aku mau rancang, terwakilkan sama kuasa hukum. Ya, semua cuma ada satu statement tadi yang aku curaikan, untuk aku pertanyakan. Terus di saat aku menyampaikan, aku juga dikaya flashback, ingat kejadian. Makanya disampaikan dengan mungkin perasaan yang seperti apa, sampai agak terbatas. Di dalam aku, sebagai perjakinan muslim, selain kita mematuhi atau mematuhkan di atas aturan peraturan dunia, mempositif negara, aku juga punya aturan kekuhanan yang aku sudah mempertegakan di dalam syariahnya. Sesuai tadi surat Anissa yang tiga, empat, kalau seorang wanita yang solehan, nah iya yang tak mau orang tua, bertang tua, jadi menjaga di atas aturan yang tidak ada. Jadi aku tuh hanya bermatokan dari situ, terus juga dari kategori tiga, apa ya, jenis perjinahan, ada pimpilan, ada bukson, ada koerimukson, dan juga ada jika-jika. Itu aja sih, ya. Kalau mungkin orang lain kan melihat posisi ini sebagai pengamal. Kalau aku kan pelaku yang memang terjadi sebagai orang yang terlipat langsung di area itu gitu. Dan mereka nggak mungkin sama satu rasa dengan perasaan bisa menyampaikan perbedaan tingkat emosionalnya, tingkat historisnya, psikologinya, gitu sih. Lebih ke situ aja lah. Terwakil kan nggak, Pak? Tadi apa yang dijelaskan itu saksi Alih? Jadi begini ya, pertama saya mau menjelaskan bahwa saksi, saksi Alih bahasa yang tadi di, apa namanya, yang hadir, Pada saat saya tanyakan, ada beberapa pertanyaan, misalkan, Bapak disitu menyatakan melihat video, diperlihatkan video, melihat nggak? Jawabnya tidak. Kemudian dilihatkan SP3, dilihat nggak? Tidak. Terus kemudian saya tanyakan lagi, kalau memang itu yang disampaikan kemudian, keraibat BAP saksi-saksi-saksi, karena dia hanya merujuk pada BAP saksi. Nah, kemudian, saya tanyakan, kalau ternyata konteks hari ini, saksi tidak ada yang mengatakan hal demikian, tidak ada yang bilang botakin. Dari kemarin kita nggak ada yang melihat, ada nggak yang botakin? Nggak ada. Terus kemudian ada yang nggak disuruh pelanjangin. Kita tanya asal salah satu, tidak ada. Yang mendengar itu tidak ada. Yang melihat siapa yang mengucapkan itu juga tidak ada. Wartawan, ada dua yang sudah diperisak, menyatakan tidak tahu. Terus kemudian ART, BURT menyatakan juga tidak tahu. Begitu juga dengan tersangka, apa, terlapor. Mereka hanya, si, apa, si jaman pun tidak melihat, mungkin mengucapkan kalimat apapun. Gitu, oleh karena itu, kami yakin bahwa apa yang disampaikan daripada majeling, apa, namanya daripada saksi hari tadi, hanya pada kontes kalimat kata, tidak melihat struktur, struktur ke belakang. Kenapa kalimat itu diucapkan? Sekologis, kondisi sekologis seperti apa ketika itu diucapkan. Padahal tadi sudah dijelaskan oleh pada saksi Pak BURT, Bahasa itu terjenis dari kejuangan yang, apa namanya, yang mengucapkan. Ketika saya tanyakan, Nah, dia sempat ragu, Pak, kalau kondisi kejuangan bahwa itu diucapkan pada seorang istri, kan begitu, yang dilihatnya berada di dalam satu kamar, itu seperti apa? Wajar tidak ditanya, wajar. Nah, inilah yang kemudian saksi alih bahasa pun berbimbang, membenarkan dalam kontes bahwa bahasa itu wajar saja, diberikan oleh pada saat itu ya, kejadian hari itu, dia wajar saja pada orang uang. Nah, yang menjadi masalah adalah, ketika kalimat-kalimat yang tadi itu, perkata-perkata itu, ada kalimat zina, dia jelaskan, tuduhannya adalah sudah pakai baju, atau tidak bersenggama. Konteks perzinaannya tidak bersenggama, dan disajikan oleh, apa namanya, di BAP pada saat itu adalah tidak pakai baju. Saya tanyakan, Pak, kalau ditanyakannya pada saat tidak pakai baju, kalau ternyata setelah itu pakai baju, bagaimana? Apakah terjadi perzinahan? Apakah tuduhan zina itu tidak menjadi pikta? Kembali, dijawab kalau memang kontes ke belakang, ya tidak. Artinya apa? Saksi alim bahasa di sini adalah hanya menerangkan sajian saja, yang disajikan. Bahkan saya tanyakan, daripada pihak, apa namanya saksi, bagaimana bahasa ya, ada BAP, yang ternyata tidak ditandatangani pada masing-masing. Tidak. Tidak. Tidak.